Kebocoran itu, baik itu oli, maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar. Penyelidikan peristiwa Cia Termaut melibatkan, bus maut Transputera Fajar masih berlangsung. Bus yang menggunakan plat nomor Wonogiri tersebut diperiksa oleh KNKT, Disub Jabar dan Polda Jabar. Diketahui, bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok tersebut mengalami kecelakaan di ciater. Sebanyak, 11 orang korban jiwa dan 33 orang luka. Berdasarkan reportase Tribun Jabar, hari ini mobil tersebut diperiksa oleh KNKT. Ditemukan banyak hal ganjil dari bus tersebut, secara kasat mata, bodi bus terlihat bagus. Seperti halnya, bus Heidegger keluaran terbaru. Namun, dibalik tampilan luar bus maut tersebut, ditemukan spesifikasi bahan modifikasi bus yang tak layak. Pertama, besi rangka sasis mobil buatan pabrikan Hino tersebut terlihat banyak yang berkarat. Kedua, kursi penumpang di bagian depan dan belakang berbeda bentuk dan warna. Serta rangka besi kursi juga terlihat tipis dan hasil produksi tukang las. Ketiga, pijakan tangga untuk naik turun penumpang. Terlihat hanya menggunakan besi aluminium dengan ditemukan banyak hasil las dan bau. Empat, bahan fiber dan seng bodi mobil juga terlihat tipis tak tahan benturan. Lima, pembatas ruang sopir dan penumpang hanya disekat menggunakan triplek tipis biasa. Kunci penyekat pintu ruang penumpang dan sopir hanya menggunakan kunci engsel rumah. Enam, bagasi mobil terlihat banyak besi bekas las yang sudah berkarat. Kemudian berlapis wallpaper dinding. Tujuh, bagian lokasi pengereman terdapat kebocoran gas atau angin. Sampai, oli. Delapan, sasis mobil bus tersebut buatan tahun 2006. Bus biasa yang disulap jadi Heidegger. Sembilan, po bus tersebut berada di Wonogiri dan kegiatan operasional bus hanya di seputar Soloraya. Sepuluh, tidak melakukan uji kir sejak habis Juli 2023. Terima kasih telah menonton!